Halo guys, kembali lagi di channel L7 Oke, kita kembali lagi bersama gue Edith Pro Di gameplay Viva 21 Carrier Mode Meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal Oke guys ya Di episode sebelumnya ya Kita sudah melakukan perandingan Bersama tim nasional Portugal Melawan Turki di perempat final ya Wartor final, bener gak sih? Coba kita lihat dulu Ya guys ya Loh, kok ke Liga Nah, ini dia Kok gini guys? Apa sih? Kok, ah ini Nah, ini ya guys ya Bener, perempat final ya Jadi disini yang lolos itu adalah Perancis ya, karena menang 2-1 Melawan Belanda Kemudian Inggris juga lolos Menang melawan Belgia Dengan skor 2-1 Kemudian kita ya Menang 6-1 Telak banget lawan Turki Dan Berikutnya Antara Spanyol dan Jerman ya Ya, kita udah gak ada pilihan lagi guys Lawan kita kuat Perancis, Inggris, Spanyol, Jerman Ya udah lah Ya udah lah Ya kalau emang boleh milih ya Mungkin gue akan pilih Spanyol Eh Jerman guys Kenapa ya Spanyol-Jerman sama aja sih Ya mungkin Antara kedua itu Tapi Tidak dengan Perancis Atau gak Inggris Kenapa? Karena Perancis sedang Top level banget Banyak pemain-pemain Keren banget disana Apalagi Inggris Ya guys ya Banyak Pemain top Nah Kalau Spanyol Itu pemain muda semua Jadi Kemungkinan kita masih bisa mengimbangi Kemudian Jerman juga sama Pemain muda Gitu guys Ya Pokoknya gitu aja ya Kita Lanjut dulu kali ya Ini Selanjutnya kita Gue gak tau Kita bakal lawan siapa Portugal ya tuh Belum tau siapa Nah Sebelum itu guys Gue juga udah membeli ya Pemain baru Teranyar kita ya Yang terakhir kemarin Kalau gak salah ada Nih Danilo ya Danilo satu Kemudian Satu lagi Si Siapa guys ya Lupa gue Oh Ini Nih Chamberlain Mantep banget gak Danilo gratis Chamberlain juga gratis guys Jadi gue tinggal kontrak aja Cuman memang Kalau Danilo tuh Umurnya ternyata udah 32 Dan Chamberlain 30 Kalau gak salah Disini Lumayan juga Dan gue dapet satu pemain lagi Bagus pemain tengah Yaitu Sensi Kayaknya nama masker Merk masker Ya Jadi Iya Dia Gratis Dan gue dapetin Dia Ternyata ratingnya tinggi banget 82 Guys Lumayan Lumayan Ya Nanti Akan menjadi bagian dari Starting Eleven ini ya Nah Kita kan udah kebanyakan Pemain tengah nih guys Kemungkinan Bakal gue jual-jualin sih guys Kebanyakan banget Main tengah Kacau Gue sampe bingung sendiri juga Ini Wah gila Baik bener gitu kan Ini mana Strikernya gitu Tuh Ini Ozil pun Gue bingung ya Gue sebenernya Pengen mainin terus Ozil gitu Cuman skill dia Udah lama-lama Makin turun guys Tuh Liat Speednya 50 Dan Kebetulan Oh iya guys Kebetulan Dia juga Sedang ditawar Tuh Ya kan Ditawar guys Nih yun Oh iya Udah Nah Tinggal Ozil tuh Ditawar sama Crystal Place Ya Sekitar 4.650.000 Ya Nah Mungkin Gue akan coba Tawar lagi ya Sekitar 5.400.000 Maksimal Gimana guys Tapi Kira-kira Ozil jual gak guys Sebenernya dia juga Gue dapetin secara gratis guys Ozil Cuman Gue udah gak bisa Mainin dia lagi Karena Ya skillnya juga udah Tidak bisa bersaing sih Menurut gue Sama pemain-pemain Tengah kita Gitu Mungkin bisa Tapi Jadi pemain cadangan Gitu guys Atau kita pertahannya Guys Gimana Tapi Kita akan jual Pemain yang lainnya Gitu Karena dia Akan Apa ya Bertahan Di bangku cadangan Gitu Buat Cadangin Gitu loh Kalau yang lain Pasti Mereka minta Krusial atau gak Important Gitu kan guys Maksudnya Mereka memaksa Untuk main jadi Starting Eleven Gitu Jadi Kemungkinan Gue akan coba Tahan aja Kali guys Ozil Tapi gajinya Lumayan juga guys Gede 63.000 Mikir lagi Bentar Masalah gaji ya Ozil Ternyata tinggi juga Sebentar guys Gue pengen Lihat Pemain-pemain Tengah kita ya Seperti Buiten Gitu kan Aduh Sebelum kita Ngejual Ozil Gitu kan Harus dilihat Guys Gaji-gaji Pemain Finansial kan Nah Ini Semitrui aja 20 juta Aduh Coba Coba Bentar Ozil Eh Ini Mana sih Oh ini Wedge-nya Salah gue guys 63.000 Ya Eh Nah Terus Smitrui 50.000 James 85.000 Mahal juga James Adamian Sekitar 46.000 Wah Lagi murah Banyak 12.500 Guys Gokel Gitu Juga Murah Ya Umur Masih Mana Masih Mudah Semua Lagi Ya Ampun Mau gue Jual Sayang Banget Zalazar Oh Zalazar nih Mahal nih guys Jual aja kali ya Zalazar Gimana guys Kita pertahan Ozil Tapi kita harus Ngejual Beberapa Pemain guys Karena udah Desensi Tadi Pemain baru kita Yaudah Kita jual aja Zalazar ya Karena Udah ada Cadangan kita Banyak banget Asli Main tengah Makanya gue Gak bisa pertahan Mereka semua Jadi Terpaksa harus Gue jual Jualin Ini kayak Araki ya Araki Juga harus Udah masuk Transfer Eh Transfer Loan ya Gue pengen dia Gue pinjamin dulu Sementara Ini Juga udah Transfer list Malah Chamberlain 70 ribu Set Malbat Guys Gaji termahal Siapa Si Munkir Ternyata Manudah Tua lagi Guys 90 ribu Buset Ibrahimovic Juga Mahal 60 ribu Guys Makan gaji Muda Gaji Muda Guys Buset Emang sih Harus gue cadangin Guys Kayaknya memang harus Ada beberapa Poin harus gue jual Gila Sako Semakin lama Makin turun Guys Gue jual aja Laya Oh udah ya Ini juga Udah Salazar Kial ini juga Terpaksa Harus gue jual Guys Sudah tidak bisa Berada di Bangku cadangan Kita Udah terlalu Parah Dia Terlalu parah Gak Kararin Masih bertahan Santai Rekik Masih muda Banget Lai Gamer Murah Tenang aja Kalo Murah Aduh Itu aja dulu Kali guys Gue sebenernya Pengen Pertahanin Gwiten Juga Gitu kan Tapi udah 25 tahun Sih guys Ada lagi Mer pula Iya kan guys Bingung gue nih Dua pemain ini Aduh Yaudah Satu lagi Siapa ya Pemainan gue Oh ada Wotburn Tuh Iya kan Banyakan Terlalu gemuk Itu pemain tengah Kita Gimana ya Kira-kira Guys Yaudah Kita perlahanin dulu aja Kordon Udah Harusnya gue jual Tidak bisa lagi Di bangku cadangan Kita Ockivy juga Harusnya Jual aja Jual aja Maaf Udah Itu aja dulu Ya Sip Dah Kita lanjutin lagi guys ya Gue sebenernya pengen beli Pemain belakang lagi guys Cuman Gue lagi Bingung gitu Siapa yang harus gue beli Kita banyak gitu Gue pengen Gue jor-jorin banget Untuk Pemain belakang ya Nih sisa tuh Masur wajib kita 50 juta guys Kita tenang aja Oke Lalu kita berikutnya apa nih Portugal Let's go Lim Oke Lim boleh nih Ini apa ya Tadi gue pengen Pengen gue Jual apa gimana guys Aduh ya juga Ozil Gimana guys Jujur agak ragu sih Gue guys Tapi skillnya masih oke 76 gitu kan Tapi dia lambat guys Kalau Ngapain-ngapain gitu Udah lah Gue pertahanin aja Gua pertahanin Demi apapun Eh No 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 Lo pencet Sorry banget nih Ozil gue pertahanin Oke ini dijual aja Accept Lanjut guys Gordon I'm sorry Tidak bisa Bertahan lagi Dirimu Simult all Lanjut kita berikutnya Jerman Siap Yunsold Siap Berhasil Kita jual satu aja guys Oke Tiba waktunya kita Melawan Jerman ya Ini dia Pertanyaan kita Nanti-nanti ya Gawat nih Oke kita atur formasi Eh kok training day dulu Oh iya Lama ya Oke Atur formasi terlebih dahulu guys Ada Felix Ronaldo Nah disini gue gak mau Silva Gue pengennya Bruno ya Disini gue pengen Guets ya Yang kanan sini gue pengen Guincalves Disini Neves Ruben Dias Vero Consolo udah bener Pereira Yap udah gitu aja Cadangannya Keeper Keeper Lopez Oke Patricio Dalot ya Dalot bisa kanan-kiri guys Back kita belum ada loh Siapa yang harus kita ganti Oh ini aja ya Guerrero Ya Guerrero aja Atau trinko guys Trinko ada Dua nih Back Kiri kanan Tengah udah ada Aduh Bingung gue Yaudah Terinko aja guys Oke Gini aja Dan kapten Ronaldo dong Iya kan Dah Dan Finalty juga Ronaldo Gitu aja Gua kalau untuk Fry kick Gua tidak bisa memberikan Ronaldo kali ini Karena Usianya sudah Bukan usia yang biasa Dia Udah veteran banget 40 kali guys 40 apa 42 Eh 41 Kayaknya 40 sih Yaudah Langsung aja guys Kita mulai Let's go Mereka ada Halfords lagi kan Aduh Mainnya manbat Eh Kok salah Pencet guys Sorry Ngapain main-main Begitu Oke guys Silahkan menyaksikan Pertandingan Antara Tim nasional Portugal Melawan Tim nasional German Di perempat final Liga Eko Liga Di Apa Ialah Euro ya Oke Let's go Enjoy the game Guets Pedro Concarves Guedes Joao Cancelo Ya deh Salah pencet Bagus Masuk Felix Lari Felix Hajar Felix Astagfirullah Tiang guys Gila Felix Keren banget Sial Sayangnya Tiang guys Jadi Goal Sane Sane Dapet Eh Kok gak Dapet Eh kok gak dapet sih Mayah Nih Gawat Gisah Fats Wih Wah kok gak Offside Wih untung Offside Sorry banget nih Untung Offside Werner Wah gawat nih guys Udah bawa Untung aja Offside Ya jauh Ngeribat Gak tuh Baru menit Segini udah Cetak gol guys Felix Lari Bagus Yuk Tahan lu Sop tengah Bruno Ronaldo Terlalu pelan Terlalu pelan guys Ronaldo Panik kayaknya Ronaldo Aduh Dapet Dapet Bagus Kok gak Wih sebol mereka Wah Rasem Lebar lu Sip Gila Ini pertandingan sangat Seru guys Masuk Aduh Ditahan Consolo Masuk Sial Gak mau di pressing nih Payah Waduh Gawat guys Havards lagi Kenceng larinya guys Havards Dapet Oke Buang saja Bagus Panik guys Panik guys Wah gila Kuat juga nih Jerman ternyata Ada Kimi Aduh Wuh Untung ada Ruben Dias guys Sial Kena gempur kita guys Berantakan semua Eh lewat dong Gimana sih Wih Oke bagus Hup Sama Lari tuh Cristiano Masuk yuk Aih Offset kah Aih Offset guys Sial Kok offset sih Lihat Terlambat nih Ronaldo Aih Kelebihan dikit Doang Dengkulnya guys Oh it Bagus Bagus banget Set Tahan dulu Cristiano Sep Lebar yuk Nah Masuk Cristiano Aih Gila Padahal gue Berharap Cristiano Bisa Cetak Goal tuh guys Dapat Kepalanya Gitu kan Sundulannya Aduh Cristiano Lemes Sial Ngeri 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 Tembakan Ronaldo Guys Waduh Zane Oke Ricardo Pereira Mantap Gila imbang banget Sejauh ini guys Ngeri sih Dek-dekan Mereka serangan baliknya juga ngeri banget Buset Gak tuh Gila Itu ada Lopez Havertz loh Gila Bekita ngapain aja guys Eh gila Dapet aja loh Itu ada Lopez Wah gawat nih guys Buang Bagus Eh mama Gila Eh Masuk di oper Setelah pencet lagi panik guys Panik Oke Tenang tenang guys Bagus Yuk kita coba Atur serangan lagi guys Felix Cristiano Nah masuk tuh Nah Guedes Hajar Guedes Itu dia ya Kenapa gue pengen Masang Guedes ya Kalau ada Bernardo Silva Gak akan kayak gitu guys Ya Itu responnya lama Kedepannya gitu Jadi dia Tipe Apa ya Kalau Bernardo tuh Menunggu guys Bernardo tuh Tipe menunggu Kalau menurut gue Bukan tipe menyerang Cuman kalau drillnya Kayaknya dia tipe menyerang sih Buset Mantap guys Guedes Panggil apa sih guys Gua kalau baca Guedes gitu kan Aduh Ada Gnarby Eh Gnarby Terus Huffords Terus ada Kimmich Mereka Ada Sunny Bagus Oke 1-2 Pusing sendiri Cristiano Gila Operannya itu loh Gila Werner Untung aja pelan guys Hah Kacau Lepas loh Lihat Dapet aja loh Ruang Tembak guys Untung aja Nggak ditahan tuh Langsung disut Buang yuk Aduh Untung Untung Tinggi bat Cristiano kalah guys Lihat Cristiano nih tadi Loncat tuh Beda guys veteran Udah veteran guys Udah nggak kayak dulu Felix lari Bagus banget Terima nih Ah Nggak ada Tengahnya guys Goncalo Gets Aih Kenapa Si Bruno Bingung Bruno Gnabry Gnabry Aduh Pusing gue Bruno kejar Ya Allah Gitu doang guys Gitu doang Gol Ya ampun Apa sih Si Gosen Sini Ngapain aja Back kita guys Keeper kita juga Ya ampun Lihat guys Ya ampun Gitu doang Padahal Ini tendangan Yang sangat mustahil Bisa Ditepis itu guys Begitu doang Jauh itu juga Tuh Ya ampun Si Lopez Kayak imbang guys Satu sama Buset dah Berat sih nih Jerman ternyata Pantes Spanyol kalah guys Kalah berapa gol Spanyol ya Oh Jerman Oke Felix ke bawah Eih kok Dia nggak ngomong-ngomong sih Kayak nih Felix Masuk Bruno Aih Siap Ketebak guys Asem Jerman Wah gawat nih guys Oke Aduh Hensball Tangannya iseng banget sih Gwets Gwets Sun dulu Oke bagus Dapat nggak dikasih nggak Cristiano lari Yah Nggak dikasih guys Kerasem Wasitnya Oke lanjut guys Bukun kedua Dan skor sementar Masih imbang ya Satu sama Wah gila Dek-dekan sih Ton Jerman Sebenernya dia beruntung sih Ya guys ya Yang goal tadi tuh Ya apa sih Gitu doang Itu juga hal yang Hal yang mustahil gitu Masih gitu doang goal sih Keeper kita aja yang kayak ngantuk gitu guys Kayak nggak fokus Masih gitu doang goal sih Kan aneh Oke kepung yuk Dapat Oke bagus Lari bang Bagus Lari Masuk Ayo siya Ronaldo ditutup guys Cristiano masuk Bruno Kenapa bukan Cristiano sih Untung ada Bruno guys Dua-duaan disitu Bruno sama si Cristiano ya Aduh Padahal tuh posisi Cristiano tadi Gue oper Gue kira Cristiano yang bakal masuk Lihat Tuh Ternyata Bruno Kayaknya pengalihan sih guys ya Sistema si Cristiano tuh Jadi Kayak pengahlian aja nih gue Gitu Pinter juga Ya Good Oke Ayo Lanjut guys Gila Aduh kekuatan nih guys ya Aduh mekanik kita sama Jerman Sama-sama punya tim Emas gitu kan Eh generasi emas maksud gue Enggak ding Mereka Enggak ada guys Generasi emas Belum mereka Udah lewat malah Yuk 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 Bingung nih gue Aih sial Kebablasan dikit Oke Dia kebingungan Buset Wuuu Kebingungan kan guys Mereka kelihatan banget Wih ngarik main mereka Siapa itu Brand masuk Hei mama Langsung ngegas mereka Ruben Diaz Masuk Pereira Tahan dulu Pereira Ruben Neves Hati-hati Oke Felix Itu Ada yang masuk tuh Sial Susah Mau masuk ke depan guys Mereka Pressing banget Masuk tuh Nah Bruno Sial Keepernya guys Newark Sial Newark Jago dia guys Kepung 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 Aduh Sial Yuk yuk Oke Bagus Konselo Keren Wah Gila Sendul bang Bagus Kersianu dulu Balik Ke atas Oke Maju guys Free throw Gongalves Kebut Gak bisa Terlalu Rapet Tengah tuh Aduh Sial Rame ya Sok Sok yuk Astaga Gak ada yang Respon Lambat banget Felix Maju Oke Tengah lagi kita guys Wah Dijatuhin itu Apaan tuh Begitu Puter-puternya nih kita guys Gila Gila Jerman kita pressing guys Keren gak tuh Sial kan Gue bilang apa guys Kalau kita masuk Malah gagal Kosong Waduh Inter banget Kimmich Zane Bantu yuk Oke Bingungkan dia Wah Jangan kayak tadi Gawat nih Bagus Bagus banget Oke Tenang Good job Bintar banget Oke Melebar guys Sok Oke Situ dulu Sok Cristiano Oh Gila Satu dua guys Gila serius banget gue Main Gila kerja sama tim guys Itu dia ya Kayu baton Dari Portugal ya Yaitu adalah Serahan balik cepat Matikan Gitu kan Reset Cristiano guys Akhirnya Yui Itu dia yang gue tunggu-tunggu ya Loh Rasain Nih si Joachim 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 Sobat namanya Ucap Cristiano Eh Kayaknya udah Menit 70 Harus ada yang gue mainin lagi guys ya Siapa ya Joachim Jota kali ya Cristiano Tarik Jangan dong Siapa ya Ini deh Jota masuk Bernardo Silva juga Main ya Guedes turun Oke udah cukup itu dulu guys ya Oke lanjut Bagus Udah tenang kita guys Kalau udah sini Bagus Masa di Situ dulu Nah Soke Sial Nah lo Panik kan Sip Tarik Guedes Dan Siapa tadi ya Lupa gue Oh sama Felix ya Joachim Langsung Yah Allah Salah Pengertian langsung Joachim Baru menit awal Joachim Waduh Enak banget itu Waduh Bablasan Bagus Untukannya Sorry banget nih Skill Beda banget Iya itu kan Depan dulu dah Tuh Jota dapet Oke bagus Joachim Lari Wah Antep banget guys Nih Makan nih Bola Bam Oh iya Keepernya bukan New Year guys Terseged Ternyata Lupa gue Wuh Gela Keren guys Keren dong Joachim Gitu kan Enak banget lagi Langsung disodor bolanya Bam Kencang banget Joachim Uh Sendirian guys Sedar Singkat Jota Oke lanjut Gimana Jerman Sudah ingin menyerah Kalian Belum ya Ozil makanya Bawa Ozil Itu kan Sia Nozil Gak pernah dibawa guys Disikir win natip Gnabry Gnabry Aduh Ya Oper-oper aja lah Sekalau Buset Joachim Amat Kemana bang Frustasi guys Sorry banget nih Frustasi anda Oke lebar Itu lari Joachim Mantep banget Gitu guys Set Tarik dulu Tengah Set Putar Fernandes Gimana guys Jerman Apa tuh Jerman Asik Apa nih Jerman Begini doang Asik Awal-awal doang Ngegas gitu Pas udah Kejebolan banyak Lemes Yaelah Pas sih Fernandes dong Iya kan The best guys Oke lanjut Net 86 Ya Ngepan lagi kita nih Santu aja kali ya Leon Goretzka Leon Goretzka Siap Oke Bagus sekali Gocekan Gocekan Matu Eh Yalah Gitu doang Ngilang Sedih banget Gak sih Asik Nih Hari bang Eh mama Nya Ngasihnya kejauhan Surge Gnabry Goretzka Hasil Kimi Eh And the referee Is going to add on Three minutes Goretzka Wah ngebut Ngebut dia Burner Iya Iya Hahaha Aduh Bantai gak nih guys Sekali lagi kali ya Dikasih gak tapi Yang wasitnya Ya Tuh gak dikasih guys Yang wasitnya Hahaha Gimana nih German Gini doang Asik Uh Gila Ini baru namanya Portugal Iya gak Ngeri guys Portugal Kalah lu ya Iya iya Gue kalah Hahaha Set Keren guys Mantap 5-1 Brace Dari Fernandez Oke kita lihat Cuplikan ya guys ya Nah ini Goal pertama Dari Siapa Gue Des ya Padahal tadi Pas pertama Felix nyaris Goal tuh guys Tapi sayangnya tiang Hahaha Nggak ada kejauhan Pake tenaga Dia pake urat Nah ini nih Goal yang paling gak jelas nih guys Tuh Padahal jauh loh Nih Maksudnya gitu doang Tuh Kayak lewat pundaknya gitu loh guys Pundaknya si Lopes Gampang harusnya bisa ditangkap Atau ditepis gitu kan Kayak mustahil banget gitu Nah ini dia Nah ini dia ya Gue suka pembahasan kita Dari Fernandez Bruno Jabret Icep langsung Mantap Ini lagi ya Tuh Nah Cristiano kali ini Tuh Hahaha Yoi Sang Kapten kita Jota Dan jarak jauh dia Kencang banget guys Damn Hahaha Dan ini dia Pegal penutup kita Dari seorang Bruno Diri ya Ngeri Aduh 51 Iya Sip Mantep guys Si Bruno 10 Kacau Dan Terbaik berikutnya Ada Cristiano Dan juga Guets Eh gak deh Neves ya Ruben Neves Oke gitu aja Let's go Okay Iya Eh belum ya Wah Lawan kita berikutnya Eh udah deh Lawan kita berikutnya Perancis Hah ini kayak ngulang 2016 gak sih Prancis Portugal lagi guys Wesset Gak deh Kacau Kacau Oke Kita tantang Prancis di final ya Wesset Oke guys Kayaknya untuk episode kali ini Gua sudah nonton Disini guys Kita Lihat pertandingan Final Apa Eropa ya Euro Di episode berikutnya Oke Terima kasih untuk nonton Jangan lupa subscribe Subscribe channel Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye Mantap cuy Itu siapa itu Osman Dembele Ke Manchester City Wow Wih Cristiano Jadi Top score Berset Rp90 juta Ribat Kalah Kalau gitu Bye bye Abis ini Gue akan coba Cari-cari Pemain deh guys Bek Gue bingung Beknya Siapa gitu kan Mendapet Ah ini Rudrigger The 2 Rudrigger Satu doang Yaudah Bye bye Mantap cuy Learn Bye bye Tick Bye bye selamat menikmati